Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi Budidaya ikan cupang belakangan ini banyak peminatnya dan cukup ramai diperbincangkan Bahkan karena hal tersebut, ada beberapa jenis ikan cupang yang memiliki harga jual tinggi Selain memiliki keindahan pada bagian fisiknya, ikan cupang juga merupakan jenis ikan petarung yang cukup sering dilombakan Nah bagi kamu yang berencana untuk budidaya ikan cupang, pastinya sangat penting untuk mengenali perbedaan cupang jantan dan betina Karena ikan ini tidak bisa berada dalam satu wadah dalam jumlah banyak Lalu apa saja perbedaannya? Sebelum bahasnya, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi ya Yang pertama, warna Perbedaan pertama terletak pada warna ikannya Terutama pada warna yang mereka miliki Bagi ikan cupang jantan, biasanya memiliki warna sisik yang cenderung lebih cerah dan mencolok daripada cupang betina Cupang betina memiliki warna cenderung kusam dan gelap, terutama pada bagian tubuh mereka Hal ini mungkin menjadi salah satu daya pikat dari ikan cupang jantan untuk menggoda si betina sebelum mereka kawin nantinya Yang kedua, bentuk tubuh Cupang jantan biasanya memiliki bentuk tubuh yang memanjang, ramping, dan ideal Bagian tubuhnya memiliki bentuk yang lebih memanjang, mulai dari mulut hingga ekornya Dan mungkin untuk beberapa jenis memang tidak begitu terlihat jelas, lantaran perbedaan ukuran Sedangkan cupang betina cenderung memiliki tubuh yang pendek sehingga membuat tampilannya tampak lebih gembul dan kurang seanggun seperti cupang jantan Yang ketiga, garis pada tubuh Pada saat masa kawin tiba, ikan cupang betina cenderung memiliki corak-corak vertikal pada tubuhnya Sementara bagi cupang jantan tidak memiliki corak seperti yang dimiliki oleh betina Pada umumnya, cupang betina yang sudah siap kawin memiliki usia sekitar 3 hingga 4 bulan Yang keempat, sirip Sirip cupang jantan jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan cupang betina Bahkan, perbandingan panjang siripnya ini cukup jauh, yaitu mencapai 3 hingga 4 kali panjang sirip dari cupang betina Selain itu, sirip pada bagian perut cupang jantan juga memiliki ukuran lebih panjang dan lebih tebal jika dibandingkan betina Maka tidak heran, keindahan yang dimiliki oleh cupang jantan jauh lebih menarik ketimbang cupang betina Yang kelima, perilaku Ikan cupang jantan memang dikenal sebagai ikan petarung dan pastinya hal ini sudah tidak perlu diragukan lagi Cupang jantan memiliki sikap yang agresif dan juga kejam jika bertemu dengan pejantan lainnya Selain itu, juga tidak disarankan untuk meletakkan cupang jantan dan betina dalam satu wadah kecuali untuk kawin Yang keenam, gelembung Ikan cupang jantan biasanya mampu untuk membuat gelembung air dari mulutnya Biasanya hal ini mereka lakukan sebelum melakukan perkawinan dengan cupang betina Pembuatan gelembung ini bukan tanpa maksud Gelembung ini bertujuan untuk melindungi telur-telur yang akan dikeluarkan betina setelah melakukan perkawinan Dan ketika mereka sudah bertelur, maka penting dalam melakukan perawatan serta pengembangan secara kelompok dan terpisah Nah teman-teman, itulah beberapa perbedaan ikan cupang jantan dan betina Bila teman-teman mengetahui perbedaan lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar ya Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya